Pemirsa Pasca melalui sejumlah tahapan. Kini proses Pilkada Serentak 2024 akan memasuki masa kampanye. Kampanye ini terbuka dilakukan pada tanggal 25 September hingga 23 November mendatang. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi WN Arifin mengatakan bahwa tahapan kampanye terbuka akan dilakukan pada 25 September hingga 23 November mendatang. Pada tahapan ini masing-masing pasangan calon pemilihan, baik untuk bernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati, untuk melakukan kampanye harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak hanya itu paslon juga harus mengetahui hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan dalam masa kampanye. Adapun terkait persiapan masa kampanye ini, Bawaslu Provinsi Jambi juga akan melakukan rakor bersama seluruh penghubung pasangan calon untuk mensosialisasikan rambu-rambu kampanye baik berupa larangan, administratif hingga potensi tindak pidana. Tanggal 25 September akan dilahirkan kegiatan masa kampanye bagi pasangan calon, baik jukup maupun keadaan oleh kota. Bukan saat kampanye? Ya, kita dan Bawaslu Provinsi jauh-jauh hari sudah menyampaikan surat pembawaan kepada pemerintah daerah, kepada pasangan calon, baik dengan rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh dalam pelaksanaan kampanye. Dalam waktu besar kita akan melaksanakan rakor dengan seluruh LO atau penghubung pasangan calon untuk mensosialisasikan peraturan terkait dengan kampanye. Di sisi lain, Wyn Arifin mengklaim bahwa sebelumnya telah menyampaikan surat himbawan kepada masing-masing paslon terkait rambu-rambu selama masa kampanye. Diharapkan pada proses kampanye, tidak ditemukannya pelanggaran-pelanggaran yang menghambat proses berjalannya Pilkada Serentak 2024 mendatang.